Assalamu'alaikum, salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam Rahayu 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 Merdeka 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya baru saja nonton videonya Pompas Darfa Yang di asuh Ustaz Roci di Tangerang gitu ya disitu membahas tentang di Taufik Segab yang katanya istiqomah dalam kecongkaan dan kesombongan disitu juga diungkapkan ada cuplikan video juga bagaimana Taufik Segab itu ditanyai katanya jawabannya si Taufik Segab yang persoalkan nasab yang mengungkap kebenaran nasab Habib Habib Baalwi ternyata bukan keturunan Nabi Muhammad itu si Taufik Segab dianggap bukan ulama yang ulama itu yang kiai miftah ul-ayar yang bela Habib yang sudah kena gendamnya dengan dipegang kepalanya makanya gitu ya jadi miftah segala macam itu ya ulama rumel ulama karena bela nasab Habib Baalwi yang tidak tersambung ke Rasulullah itu kalau kiai imat yang doktor siapa lagi ya termasuk Ustaz Roci termasuk Kisarif termasuk Kisarif dan lain-lain pokoknya dianggap bukan ulama ya Taufik Segab sendiri saya belum pernah lihat dia baca kitab nasab ya belum pernah saya ragu apa dia satu punya kitab nasab enggak dua dia itu bisa baca kitab enggak wapil khusus kitab nasab dan ya saya kan sudah nantang berkali-kali sama Taufik Segab ketua Arab itu al-awiyah itu kapan antum itu tes DNA berani enggak tes DNA karena saya yakin saya yakin-yakinnya hakul yakin enul yakin kalau Taufik Segab ketua RA itu apa itu berani tes DNA maka pasti haplogrupnya itu G G itu artinya Yahudi Askenazi Yahudi Askenazi itu bukan Yahudi keturunan Nabi Ibrahim bukan itu sudah apa yang dimaksud dengan Yahudi Askenazi apa yang dimaksud dengan Yahudi Separtik itu sudah banyak dijelaskan oleh Gus Fageh Dr. Sugeng Dr. Ari Kim Dr. Ari Kim malah itu Yahudi asli itu keturunan Lewi Yahudi itu kan ada 12 suku ini ini Yahudi Askenazi itu Yahudi ke-13 bukan keturunan Nabi Ibrahim bukan bukan keturunan Nabi Yaakob keturunan Nabi Ibrahim aja enggak apalagi keturunan Rasulullah pasti enggak kalau yang keturunan Nabi Ibrahim aja belum tentu keturunan Rasulullah kalau dari jalur Nabi Yaakob bukan dari 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 jalur Nabi SK berarti dari Nabi Yaakob dan bukan dari jalur Nabi Ismail berarti berarti bukan keturunan Rasulullah tapi intinya keturunan Nabi Ibrahim itu semua J1 termasuk Rasulullah ya J1 termasuk saya Dinali ya J1 dari garis laki-laki lurus ya seperti itu nah kapan ini topik sekat saya udah nantang saya udah tes DNA dan berkali-kali pengirimannya itu entah bagaimana ceritanya pokoknya Pak Militri belum bisa menerima tidak menerima paketnya sampai 3 kali mudah-mudahan bisa diterima dan bisa dianalisis DNA saya itu bagaimana nanti hasilnya saya publis saya udah janji akan saya publis saya umumkan pada publik kalau misalnya ternyata upload group saya oh ya saya umumkan oh itu kan Nusantara ternyata upload group saya juga yaudias saya umumkan itu gak masalah atau keturunan siapapun yang akroma keminta lo kan ad kogum bukan nasab gitu loh jadi itu ya sampai itu topik sekat itu kapan berani gak tes DNA berani kapan terus dipublish ayo ya dibaca bersama-sama gitu loh karena hasil tes DNA para Habib Ba'alwi itu sekitar 200 orang lah di di setelah dunia itu kan semua hasilnya kan upload groupnya kan G Yahudi Askenazi dari Indonesia beberapa gitu ya tapi yang identitas namanya dipublish oleh yang bersangkutan baru satu yang kemarin itu yang dari Jakarta dan semua ya yang memang G Tafek Segah pun G Habib-Habib yang lain pun kalau di ini ada kalau memang keturunan Alwi bin Ubedillah yang Ubedillah itu juga belum tentu ada orangnya karena tidak terdeteksi itu ya pasti upload groupnya ya pasti G itu pasti Yahudi Askenazi pasti kalau soal kajian kitab Nasab ya sampai sekarang kan saya sudah bilang sejak dulu itu begitu saya baca apa itu tesnya Giamat wah ini sampai Giamat juga gak bisa dibantah dan sampai sekarang memang gak bisa dibantah gitu dan sudah ada dalam edisi bahasa Arabnya itu juga saya menyarankan Giamat untuk untuk membuat edisi bahasa Arabnya juga dan sudah agak lama kan sudah selesai dikerjakan dalam edisi dalam bentuk kitab gitu dan saya juga udah baca gitu itu berdasarkan kitab kitab Nasab ya tak nah itu sudah sudah banyak yang menjelaskan lah yang paling detail menjelaskan dan telaten menjelaskan kan Dinas Kiai Norehya Surabaya idola banyak orang itu idola kita jadi itu ya apa jangan cuma jadi agitator atau provokator Pak atau baik segar berani gak tes DNA itu tau kalau gak berani gak usah keluar-keluar lah gak usah bilang begini dan begitu dan coba kalau tampil itu sekali-kali di Youtube baca kitab itu menerjemahkan apalah pembacaan kitab Iyak Al-Muddin apa kitab Tafsir apa-apa lah aku pengen denger itu taubek sekat sebenarnya bisa baca enggak soalnya dari kualitas omongannya itu tapi jujur aja ini saya saya membahas ini saya bikin vlog ini kan mendadak ini tengah malam ya karena tidak sengaja tadi itu saya pengen lihat postingannya Ustadz Roci Kihiroci Pompas Darba itu apa sih oh ternyata ini video yang terakhir yang di upload itu kan membahas tentang taubek sekat jadi sebenarnya udah denger-dengar juga taubek sekat itu masih tetap istiqomah cungkak dan sombong tapi saya gak malah saya nonton itu karena ada alasan pribadi yang cuma kebetulan aja jadi saya ada kenalan ya kebetulan wajahnya itu seperti prosis seperti taubek sekat cuma teman saya yang kenalan saya yang persis seperti taubek sekat itu itu saya anu itu sering cerita bahwa dia itu suka main purela 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 apa ya istilah purela di cafe dia minum-minuman keras main perempuan saya gak tau sih jadi ya saya gak tau istilahnya tapi dia itu sering cerita kayak gitu jadi sampai saya julgi si wajah mesum kebetulan itu wajahnya kok mirip mirip banget ini cuma kebetulan betulan itu kok mirip banget sama taubek sekat jadi makanya saya gak pernah nonton video-video yang si Pak Tobek sekat itu ya karena itu aku jadi teringat temanku dan ya jadi apa ya kesannya itu jadi mesum ini cuma kebetulan ini mohon maaf loh ini cuma kebetulan aja jadi ya intinya begitu ya mau Kiai mau apapun kalau udah terkena gendam kalau istilahnya Kiai Nur Ehya Surabaya itu kalau udah kena sihir itu ya memang sulit diberitahu sulit di apa itu diajak berpikir rasional dikasih bukti ilmiah kayak apapun ya sulit menerima sama dengan menasihati orang yang sedang jatuh cinta sama juga orang yang menasihati apa penggemar putau itu ya sulit sekali itu juga penggemar udah jelas cetawela-welawela secara ilmiah secara rasional secara saintifik terbukti bahwa beba-beba alwi itu bukan keturunan nabi ya tetap aja saya kadang-kadang ngiran ya jadi sebenarnya itu beriman apa gak sih orang jelas tolong ngaku nasab yang bukan nasabnya itu Rasulullah mengancam falatnya tabakwa gak tahu final cari tempat duduk sendiri di neraka apalagi ini menyangkut nama mulia Rasulullah ngaku-ngaku keturunan Rasulullah padahal gak ada bukti justru buktinya sebaliknya yaitu mereka terbukti bukan keturunan Rasulullah kan gila kok bisa ya orang itu jadi apa gak apa lupa ya kebawah kita itu kapan aja bisa mati sejam lagi sehari lagi atau sebulan lagi atau setahun lagi atau beberapa tahun lagi pasti mati saya juga pasti mati ya Taufik Sekab juga pasti mati semuanya yang hidup pasti mati ya Taufik Sekab ini ketua RA kan yaudah RA itu sebagai ketua mengumumkan bahwa ternyata RA itu RA itu adalah organisasi kumpulan yang selama ini keliru karena merasa diri sebagai keturunan Nabi sudah bikin paspor sebagai keturunan Nabi ternyata secara ilmiah terbukti bukan Ternyata ya hanyalah organisasi dari keturunan imigran Yaman ya gitu yang sekarang menjadi warga negara Indonesia udah gitu aja udah selesai kalau enggak ya gimana suasana politik kayak begini segala sesuatu bisa terjadi kalau turbulensi politiknya naik macam-macam menjadi korban amok masa pribumi gimana ini kalau kalau mau saya kasih nasihat kalau mau kalau enggak mau ya di dunia rasakan di akhirat rasakan gitu itu ya jadi ya sudah lah kok bisa ya ada orang begitu ya saya kan pernah cerita ada teman saya waktu saya jadi pegang negeri guru saya jadi guru kan 9 tahun atas perintah ibu saya dan saya risen atas izin ibu saya itu ada guru guru agama X dia cerita sendiri yang bangga itu dia dulu itu adalah lulusan PGA Islam tapi dia daftar guru agama Islam sampai 6-7 kali 8 kali enggak diterima kemudian dikasih tahu teman gitu kalau mau jadi guru agama pakai negeri itu jangan daftar di Jogsia ini jangan daftar untuk pendidikan agama Islam pendidikan agama Islam itu misalnya yang dibutuhkan 5 yang daftar itu 50 anu aja kamu daftar sebagai guru agama X itu biasanya yang dibutuhkan 5 yang daftar cuma 3 jadi pasti diterima caranya gimana ayo kursus dulu terus pindah agama dulu terus daftar dan dia lakukan saran itu dan memang diterima sekarang jadi guru agama X gitu ya gitu dia cerita dengan bangsa berarti agamanya ganti ya ganti dong berarti anak istrinya juga pindah agama iya dong konsepnya dong jadi ya gitu ya ini selingan aja mohon maaf mohon ampun ini semata-mata untuk apa itu yang mewujudkan doa saya Allah merham umat saya di nama Allah sayangilah umat Rasulullah semuanya termasuk Taufik Sekap tapi Bapak Alwa Imbau sudah ngaku bahwa terbukti bukan keturunan Nabi enggak apa-apa tapi kalau masih ngengkel ngeyel malah sombong angkuh dilanjut-lanjutkan nanti kalau nasib kalian seperti orang-orang rohingya gimana tapi ya terserah sama Alina illal balagul mubin sekali lagi mohon maaf termasuk kepada Pak Taufik Sekap kalau tidak berkenan Assalamualaikum Merdeka Merdeka Merdeka